Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi tentang kabar gembira ya teman-teman semua untuk BPNT alokasi bulan Juni nah itu akan dilakukan percepatan untuk penyaluran bantuannya nah sebelum ke informasi lengkapnya Rini selalu mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu support channel kahvi vlog 7 ya dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya terima kasih yuk langsung saja kita ke informasi lengkapnya bagi KPM yang KKSnya belum cair untuk BPNT alokasi bulan April tahun 2022 mohon sabar tunggu saja karena batas penyalurannya hingga akhir April ini tepatnya tanggal 28 April tahun 2022 besok ya teman-teman untuk terakhir penyalurannya bahkan kemungkinan juga tanggal tersebut juga batas akhir pencairan PKH BLT minyak goreng di bulan ini sementara ada sedikit kabar yang baik ya teman-teman semua bahwa untuk BPNT alokasi bulan Juni akan dilakukan percepatan dan kemungkinan akan disalurkan pada bulan Mei mendatang setelah hari raya Idul Fitri dan akan melalui KKS yang dicairkan lewat akin Ewarung setempat untuk pertanyaan masalah ada harapan cair atau masih bisa cair kah bantuannya mohon maaf tolong jangan ditanyakan kembali karena saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa atau menjamin bantuannya cair baik tidak cair maupun lancar cair bulan selalu ada yang namanya update data serta verifikasi kelayakan peserta jadi bisa saja terjadi selalu ada KPM yang cair dan tidak cair semua memiliki kesempatan yang sama besarnya antara cair dan tidak jadi teman-teman semua kabar baiknya ya teman-teman semua Rini jelaskan kembali kalau BPNT alokasi Juni itu akan dipercepat untuk penyalurannya insya Allah kalau tidak ada halangan itu Mei sudah ada pencairan melalui KKS BPNT ya teman-teman semua jadi pencairannya lewat Ewarung kembali nah sekian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh